5 orang anggota Dewan Kabupaten Merangin, yakni Herman Effendi, Ketua DPRD, Zaidan Ismail, Wakil Ketua 1, Sukadi, Ketua Komisi 1, serta Subadri dan Haryanto, anggota DPRD Merangin, daerah pemilihan 2 Tabir Serumpun, bersama-sama menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan yang dibingkai dengan risis ini dilakukan di Kampung 6, Kecamatan Margotabir. Dan dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Merangin, Herman Effendi, mengatakan, banyak sekali masukan dan permintaan masyarakat kepada pihak DPRD Merangin, terutama bidang infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. Tentunya usulan dari masyarakat ini akan dibahas bersama pemerintah agar bisa diwujudkan. Nah tentulah apa yang diminta oleh masyarakat pada sore hari ini, malam resesi ini, tentu ini akan kami bawa kepada gedung DPRD. Kami akan bahas bersama-sama teman-teman 35 agota DPRD dan bersinergi dengan pemerintah Ketua DPRD Merangin. Dan kami akan ajak pemerintah untuk memasukkan pengajuan ini kepada renja perencanaan di beberapa jalan. Dalam kesempatan itu, Herman Effendi menyampaikan bahwa di tahun 2020, puluhan miliar rupiah dana dikucurkan untuk wilayah Tabiraya. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Merangin, Zaidan Ismail, juga cukup menyayangkan dalam kegiatan tersebut tidak ada OPD terkait yang hadir. Padahal si Yogyanya OPD dapat hadir, agar apa yang disampaikan oleh masyarakat bisa langsung menjadi pertimbangan pihak pemerintah. Yogyanya memang resep ini kan harus didampingkan oleh OPD tersebut. Prasutur, upamanya itu kan BPN, bidang pertanian, ini apa namanya pertanian-pertanian. Melalui kecepatan ini kita berharap ke depan kepada rekan OPD, khususnya berarti agar bisa mendampingkan ketika Dewan turun ke lapangan. Jadi tidak ada kesan direkayasa, apa yang diusulkan oleh masyarakat itulah fakta. Lut Hidayat, Jambi TV